Saya sore hari ini datang meminta waktu Rp. Presiden dan diberi kesempatan untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai Menteri. Alasan saya mengundarkan diri adalah ada proses hukum yang berhadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius walaupun saya berharap jangan ada stigma presiden yang menghakimi saya dulu karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap menghadapi. Saya menitikari mulai dari lurah, saya 25 tahun jadi kabar daerah, 2 tahun jadi bupasi, 2 tahun, 2 tahun jadi penuh dan baru saya merasa ada hal-hal seperti ini. Kalau kainnya saya butuh waktu, kenapa? Karena saya baru pulang dari trauma mendapatkan penghargaan dunia atas nama Bapak Presiden. Indonesia memiliki best practice dalam pengendalian berbagai amal penyakit baik bungas maupun ewan besar dan itu mendapatkan apresiasi dunia. Saya memberikan presentasi di semua negara yang ada atas nama BPP yang kedua ipad memberi penghargaan kepada Bapak Presiden dan 3 tahun ini bantalan ekonomi boleh dibuka datanya? Bapak Presiden dan itulah langkah-langkah yang sudah dilakukan dari sisi berita presiden kepada kita semua bahwa kita memberi makan 287-80 juta orang kurang lebih dengan dinamika main place-nya tentu ada. Kalau karena itu saya hari ini memang praktik dengan sangat baik pada saya meminta apa sih? Saya orang Bukis Makassar dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat ke penjabatan biarkan saya hadapi. Bapak Presiden dan beri saya kesempatan membuktikan bahwa saya terbiasa menguruskan. Bapak Presiden dan saya berharap nasihat-nasihat orang tua saya, nasihat budaya saya dari sana. Kalau berani berbuat harus berhenti. Saya siap bertemu. Saya baru saja menerima berhubungan Pak Syabut Yassin Limbo dan Ibu Siti Nopaya yang ada yang ada. Dan Pak Syabut menyampaikan surat kepada Bapak Presiden yang isinya adalah pengunduran diri sebagai penerbangan kita. Jadi surat itu sudah akan berhubungan baru saja dan segera akan saya laporkan kepada Bapak Presiden. Dan sebagai tindak lanjut ini tentu saja kita akan segera menyebabkan nanti. Nanti bisa menunggu arahan Bapak Presiden. Kemungkinannya adalah satu saja karena sudah menunggu arahan Bapak Presiden. Dan juga kita harus mencari orang yang melaksanakan buka sebagai penerbangan. Apa akan dikandungan ruangan dulu Pak Syabut? Nanti dikandungan itu nanti bisa dikandungan. Kalau bertemu dengan Pak Jokowi Pak? Sebetulnya tadi kami juga menawarkan kepada Bapak Presiden yang akan menghadapkan Bapak Presiden yang tetapi. Saya akan janjari ini saya tidak berjanji. Tapi Pak Syabut tadi sudah perlu dibayar dari Bapak Presiden. Terus kemudian sehari yang full ada berbagai macam acara tadi. Termasuk pemeriksaan yang tadi dia sampaikan. Karena itu dia hancur beliau minta waktu lancaranya besok. Kita akan menghadap Bapak Presiden. Membohon waktu menghadap Bapak Presiden menghadap Bapak Presiden. Oh belum tahu. Kan kita harus mencari juga sama Bapak Presiden. Kalau membung Menteri LHK tadi kapasitasnya mendamping. Iya mendamping. Karena ada pukar sangat mundur. Enggak. 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 Oke. Ya. 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 Ya.